Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Arya Putra Pratama dari kelas 2 D3 ITB dengan nomor NRP 312 050060 Pada kesempatan kali ini saya akan menemokan dan menjelaskan terkait proyek 2 untuk mata kuliah workshop administrasi dan manajemen jaringan Baik yang pertama disini untuk proyek yang kedua adalah mengaplikasikan mail server dengan 2 mail server ada 2 dan masing-masing mail server memiliki mail client lalu terdapat DNS servernya yang mana DNS server untuk mail server 1 dan 2 disini saya DNS servernya saya jadikan 1 di mail server 1 nanti nah ini soalnya dan ini penjelasannya untuk di mail server 1 saya akan membuat DNS mail server 1 dan mail server 2 untuk IP nya sendiri pada mail server 1 10.26.100.1 dengan netmask nya 24 lalu terdapat 4 user atau mail client yang digunakan mail client nanti yaitu ada Agus, Anton, Ani dan Ana lalu terdapat domain webmail yaitu mail muhammad.tech lalu terdapat domain web servernya yaitu muhammad.tech lalu ada domain domain mailing list yaitu siswa lalu email dalam mailing list ini mailing list siswa itu isinya adalah siswa nama-nama siswa dari mail server 1 dan mail server 2 email dalam mail link list ini ada di sini ada viruan ini seharusnya Tonoh dan Tony untuk ininya penyesuaikan email mailing list yang merocer berdua yaitu email dalam my language sesuai, ada Agus, Anton Tono, Tony yang mana Ton dan Tony ini adalah user yang ternyata di my server 2 lalu di my server 2 memiliki IP address 10.2611 dengan atlas 24 yang mana di my server 2 terdapat 4 user yaitu Tono, Tony, Tina dan Dini lalu domain web mail dari my server 2 adalah mail.area.tech lalu domain web server domain mailing list siswi at mail.area.tech nah disini domainnya adalah siswi jadi untuk isi dari email di dalam mailing listnya nama-nama siswi jadi ini ana e-ani ini dari ana aja ani ana e-ani ini mengikuti mailing list dari yang mail server pertama itu ini nah seperti ini ini berasal dari mail server pertama ini berasal dari mail server yang kedua oke itu penjelasan untuk apa masing-masing web servernya lalu disini requirementnya saya menggunakan 2 virtual machine dengan OS Debian versi 9.13 virtual machine saya menggunakan virtual box lalu yang kedua web server menggunakan apache dua untuk mengakses webmail lalu webmailnya menggunakan roundcube lalu terdapat database server yaitu myxcal server untuk menyimpan database dari email nanti lalu terdapat email server yaitu smtp menggunakan postfig imap menggunakan .code email.pd lalu pop3 .code pop3 lalu selanjutnya ada dns servernya saya menggunakan pin 9 lalu terdapat mailing server menggunakan mailman dan telnet melalui telnet oke sebelumnya mungkin disini saya post terlalu saya buka untuk soal yang berkaitan dengan ini sebentar baik disini sudah saya buka untuk soal dari project yang kedua dan disini soalnya buatlah dua mail server yang memakili dua domain berbeda domain ini bebas ya tadi saya menggunakan .text bukan .org lalu di mail server pertama terdapat 4 user sebentar saya cocokkan email server memiliki user Agus Anton Ana dan Ani benarnya lalu di mail server kedua terdapat 4 user Tony Tono Tini dan Tina nah oke perjalanan berhasil jika semua user dapat berkirim email satu sama lain walaupun berbeda domain oke nanti saya akan mendownloadkan lalu kedua mail server masing-masing menerapkan webmail disini saya menggunakan roundcube jadi lalu selain itu kedua mail server mendukung penggunaan protokol pop dan imap sehingga user di komputer masing-masing dapat mendownload email dari mail server menggunakan protokol pop3 atau imap nah disini menggunakan user agent email user agent imap dan pop tadi pop3 lalu di mail server 1 terdapat mailing list bernama siswa at domain 1.org disini mail server 1 mailing list siswa at mail muhammad .tag saya menggunakan tag di mail server 2 siswa tadi benar lalu disini terdapat opsional untuk spam assassin saya tidak menginstalasi spam assassin baik langsung saja saya tutup ini oke saya saja ke demonya nah saya sudah membuka debian 9 saya ini untuk yang mail server pertama sudah dibuka lalu saya buka terminal sebentar ya agak lemot karena berat belum juga nanti memakai dua virtual machine oke oke saya login saya login spratwin oke oke langsung saja disini konfigurasi pertama konfigurasi untuk search list dari debiannya saya buka disini untuk file ini digunakan untuk instalasi package yang mana paketnya mengambil dari link disini debian .rc debian disini ada search update search security seperti itu masing-masing package diambil dari sini oke lanjut yang kedua sebelum melakukan percobaan setelah ini harus itu ya mengikuti arahan yang saya buat disini karena jika tidak tidak akan bisa menginstall package yang akan digunakan nantinya oke selanjutnya disini menginstall net tools yang digunakan untuk pengecekan DNS nanti atau bisa digunakan untuk melihat IP menggunakan ifconfig disini saya sudah membuatnya sebentar tadi nah sudah terbuat ya net tools is already new version oh iya sebelum setelah melakukan ini tadi saya lupa menjelaskan harus di update debiannya lalu caranya adalah bukan update debian ini update apa resource nya debian itu gunakan apt-get update untuk menjalankan package yang sudah ditaruh disini linknya dia akan mendownload secara otomatis semua package ya oke sebentar oke sebentar saya tutup ini agak berat nah untuk yang pertama wall server yang satu disini saya akan menjelaskan konfigurasi untuk network interface nya menjelaskan eh bener bener sebentar interfaces nah untuk IP atau network interface-nya saya disini menggunakan dua ya oh itu tiga disini apa tiga ini yang pertama LO ini bawaannya lalu disini saya tambahkan npost3 nama dari interface npost3 yang digunakan untuk sambung langsung dengan internet interface npost3 internet di acp lalu disini terdapat npost8 yang digunakan untuk static IP yang digunakan untuk mail server nanti saya menggunakan IP 10.26.1.1 sama seperti tadi ya nmx-nya 255.255.255 lalu selanjutnya sudah nah setelah meng-setting network interface-nya silakan restart network interface atau networking restart-nya seperti disini networking service ini d networking restart nah nantinya akan berubah untuk IP kalian yang sudah diubah disini di network interface tadi lalu selanjutnya jika sudah lakukan instalasi bin 9 dimana disini saya sudah menginstal bin 9 nya untuk DNS server mail server 1 dan mail server 2 apc install nah sudah ada oke selanjutnya disini konfigurasi untuk masing-masing DNS server yang mana disini sebentar coba saya langsung saja cd cd etc bin ls nah disini saya membuat file dengan nama db muhammad dan db arya untuk forward zone mail server 1 dan mail server 2 lalu terdapat file reverse yang saya buat untuk reverse zone mail server 1 dan mail server 2 jadi satu untuk reverse zone nya nah disini nah disini saya menggunakan command cp gunakan untuk meng-copy file yang bernama db lokal nah sebelum db lokal ini sudah bawaannya setelah men-install pin 9 tadi saya hanya meng-copy nya dan mengganti nama menjadi pembawa dan db arya untuk ini untuk forward zone nya lalu disini bawaannya reverse zone nya db 127 saya copy dengan menjadi nama reverse nah oke selanjutnya disini saya menjelaskan untuk tb muhammad terbitauro ini forward zone untuk mail server yang pertama yang mana disini untuk domain nya penama muhammad tag root .muhamad tag lalu ini name server ns muhammad tag lalu disini terdapat ip 1026 101 lalu disini terdapat mx1 mail muhammad .x mx ini menandakan yang digunakan untuk mail server lalu satu ini prioritas ketika saya mengetikkan satu maka nantinya ketika menjelaskan mail server ini akan diprioritaskan seperti itu mail dengan mail server nya berip 1026 101 ini dbp ini ip 1026 101 seperti itu oke ini untuk forward zone yang mail server pertama lalu yang kedua forward zone yang mail server 2 saya menggunakan nama tp.arya disini mail server 2 domain name bernama area.tech lalu disini name server nama domain name yaitu area.tech untuk ip nya 1026 101 seperti tadi lalu ini mx11 ini untuk mail server mail area.tech yang mana dengan prioritas 11 lalu terdapat mail dengan ip nya 1026 101 dan www ini ip nya 1026 101 11 oke selanjutnya untuk reverse zone reverse zone ini ditandakan sebelah kiri adalah angka ya dan sebelah kanan itu huruf gitu disini sudah terlihat ya reverse data file for local looped interface lalu disini saya menggunakan domain name muhammad.tech lalu disini name server yang pertama adalah muhammad.tech lalu terdapat mail server mx1 mail .muhammad.tech lalu nah ini satu ini menandakan angka belakang dari ip ip nya jadi kan 10 26 101 nah berarti yang ini 11 disini yang kedua untuk name server nya adalah area.tech untuk mail server mail.area.tech lalu disini ada mail.tech mx11 digunakan untuk mail server jika tidak menggunakan ini maka nanti tidak akan bisa mengirim atau menerima pesan melalui mail server nya oke sudah untuk forward dan reverse lalu disini mengkonfigurasikan default zone nya dimana default zone dikonfigurasikan di name default zone name count default zone masuk seperti ini scroll ke bawah nah masing-masing domain tadi diletakkan disini dengan yang pertama domain untuk mail server yang pertama adalah mematuh tag type master dan filenya diambil dari dp.mama tadi sudah saya konfigurasikan untuk yang kedua mail server yang kedua area.tech mengambil file atau mengambil konfigurasi dari file dp.area lalu yang ketiga adalah zone reverse tadi yang mana disini ip nya dibalik jadi 126 10 yang mana aslinya ip nya 10 126 100 dan angka yang belakang tadi tidak bisa dituliskan karena angka yang belakang sudah tertara di file ini reverse tadi in address arpa type master filenya mengambil dari file reverse lalu selanjutnya dalam melakukan restart pin 9 jika sudah jangan lupa untuk mengkonfigurasikan resolve.conf untuk mengakses ip lokal jika tidak mengkonfigurasikan ini maka tidak akan bisa menjalankan DNS atau nanti berkaitan dengan mail server menggunakan API lokal seperti itu lalu etc resolve con disini kan name server bawaan atau name server untuk internetnya disini diganti menjadi IP saya untuk DNS 1 sudah lalu selanjutnya untuk mengecek apakah DNS berjalan menggunakan NS lookup untuk masing-masing IP atau penomen seperti ini NS lookup 10 6 100 1 nah sudah berjalan untuk NS lookup IP 10 26 101 terdapat masing-masing domain muhammad.tech www.mall.tech ada mail muhammad.tech lalu yang kedua 11 nah ini untuk mail server yang kedua lalu disini ada untuk coba muhammad nah setiap benar ya untuk attack nah benar lalu disini ada area attack untuk SPR yang kedua oke berjalan nah sudah berjalan semua tadi berhasil untuk DNS nya konfigurasi DNS lalu selanjutnya adalah instalasi postfig devcode mpd lalu ada devcode pop3d cari instalasinya adalah update install postfig devcode mpd devcode pop3d nah disini langkah-langkahnya sudah saya jelaskan secara rinci yang pertama akan muncul tampil server ini yaitu memilih internet site general type of mail configuration postfig configuration lalu disini menunjukkan sistem mail name mail name nya disini saya gunakan untuk mail server yang pertama itu mail.mamad.tag oke setelah itu setelah menginstall postfig postfig apa tadi topcode 5pd dan topcode pop3d disini membuat file apa ya istilahnya membuat file kerangka yang dimana dibuat di dalam edisi scale nah disini membuat file atau directory dari mail yang mana di directory mailgear ini nanti itu memiliki atau menyimpan file-file untuk aktivitas di mail server nanti contohnya ada inbox send dan spam seperti itu meldir lalu nah contohnya seperti ini ketika saya sudah membuat edit resikl lagi meldir ketika saya membuat akun baru itu meldir otomatis terbuat di akun baru itu contohnya disini coba saya sebentar nah disini kan sudah saya buat acun ya coba disini saya jadi agus nah di dalam akun agus terdapat directory mailgear kemana ketika saya masuk ke mailgear nah disini terdapat masing-masing file kemana digunakan untuk aktivitas mail server nanti lalu selanjutnya konfigurasi untuk autentifikasi di dalam dof code disini sebentar cuba set tadi lalu adc untuk kuatkan aku 10 out ini salah tadi out disini pada awalnya disable plaintext out ini non-aktif dan berisikan value yes nah disini saya ubah menjadi no dan mengaktifkan plaintext out adc sebentar oke sudah oh saya jelaskan lagi saja takutnya terlalu lama videonya nah selanjutnya disini konfigurasi untuk nano attitude of code 10 mil 10 mil 10 mil itu untuk mengubah mail location yang mana mail location nya harus diubah karena pada nantinya saya akan dilakukan directory pada mail gear yang tadi sudah dibuat nah pada awalnya sudah terdapat mail location manager ini di dalam mod figurasi ini tetapi ditandai tanda pagar nah tidak pagar itu yang ini mail location inbox mail inbox ini tidak tanda pagar dan disini saya tanda pagar untuk menonaktifkannya dan menggunakan mail location yang ada di mail gear seperti itu oke sebentar oh ini anu reconfigur sebentar oh iya ya reconfigur ini ini saya yang pertama di pkg reconfigur switch sudah 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 anu anu action option tadi ada gangguan ya penerhati sampai mana PKG reconfigure positif kurang dan adanya akan masuk ke Windows begini misalnya ini langsung saja disini saja internet site disini sistem mail name mail namenya ini mail name server yang pertama mail.muhammad.tech lalu disini saya menggunakan root atau postmaster mail recipient root nya bernama Muhammad lalu disini terdapat destination to accept mail destinasi yang menerima mail apa atau pesan nanti disini saya menuliskan banyak ada root name nya muhammad lalu ada mail muhammad.tech ada muhammad.tech lalu ini areahost areahost.com ini tidak usah ini bawaan dari debian harusnya tidak usah gak apa-apa lalu ada localhost lalu ada mail server yang kedua data.tech lalu jika muncul seperti ini pilih saja no selanjutnya disini ketikan ini 0 0 0 0 harus beri 0 ini untuk local network nya atau bisa diisi dengan IP masing-masing tadi IP saya berartikan 10 2 6 100 101 itu itu lalu untuk lalu selanjutnya itu mail web size limit disini saya null kan atau tidak ada limitnya sudah dikurangkan disini lalu lalu disini ada local address extension character plus ini bawaan saja bisa langsung di ok lalu disini saya menggunakan IP versi 4 jika menggunakan IP versi 6 dan IP versi 4 bisa klik all ini nah reconfigure tadi kan sudah selesai sampai sini itu bisa dikonfigurasikan ulang menggunakan reconfigure tadi atau bisa di edit melalui poswick main.cf ini yang mana tadi my host name nya atau menurutnya saya nampakkan Muhammad untuk my destination ada tadi ya destination banyak tadi lalu my network nya disini ada disini tambahkan network lokalnya lalu disini tambahkan home mailbox mailgear untuk mailbox nya atau semacam directory mail seperti itu oke disini jangan lupa ubah di bagian konfigurasi etc.code.code.com yang mana disini terdapat piston ini ya ini kan saya tadi sudah terhancur disini oke internet site ini sistem mail ini langsung saja oke karena saya tidak ingin merubahnya oke 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 sama seperti tadi ya א oke nah disini kan cara-cara ini bisa edit di edit posfix bandit saya saya masuk disini posfix nah masuk ke bawah disini oke komen box tadi oke seperti itu langkah-langkah ini semua itu digunakan juga di server 2 nanti bedanya nanti saya jelaskan nanti nah jika sudah oh ya sampai sini konfigurasi .code nya konfigurasi .code disini saya coba nano etc.code nah disini konfigurasi .code nah disini listen ini pada awalnya ini terdapat tanda pagar nah itu saya aktifkan dengan cara hapus tanda pagar nya oke comma support list of IP or host better to listen in port connection listen in all IP versi 4 interfaces listen in oh ini digunakan sebagai mendengarkan semua IP versi 4 interface if you want to specify not default ports or anything more complex disini digunakan untuk listen atau mendengarkan semua interface connection nantinya berguna untuk ketika mengirimkan pesan dari interface atau network IP yang berbeda itu bisa didengar dengan IP yang sekarang konfigurasikan seperti itu lalu disini membuat user Agus yang tadi seperti soal Agus Anton Ana dan Ani untuk masyarakat yang pertama dan sini kan sudah saya buat setelah konfigurasi semua tested post week dan untuk menjalankan atau ya menjalankan perubahan seperti itu selanjutnya disini menginstall apa c2 yang digunakan untuk server itu ya server lokal atau VAPM ya sedua tadi kan disini tidak terlalu web server access.pl nah disini 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 kan untuk instalasi apace disini saya pilih apace lalu dikan spasi untuk menandai tanda bintang di masing-masing pilihan saya hanya memilih apace 2 lalu klik spasi lalu enter lalu disini configure database for php my dbconfig saya tekan yes lalu disini my 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 admin saya masukkan password password saya masukkan password saya sendiri bebas mau masukkan apa hanya saja harus diingat lalu disini konfigurasi konfigurasi passwordnya jika sudah disini langsung ke database nya melalui melalui apa ini terminal yaitu by skl urut my skl disini welcome to my dbmonitor disini di dalam database mengupdate user untuk set plugin yang mana user itu adalah plugin kosong lalu plus privilege sudah seperti itu oke jika sudah selanjutnya set root password disini menggunakan mysql underscore secure underscore installation install mysql nya dan root password nya disini terserah anda mau buat seperti apa yang penting harus diingat selanjutnya untuk masing-masing step tinggal semua diisi dengan yes sampai selesai nah disini sudah coba saya login langsung di php mysql di php mysql ini ada meneh bernama command 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 disini Nah sudah masuk Nah disini kan sudah ada Lalu di database Pemáticas ini Untuk membuat user Bernama towncube Ini tadi membuat User towncube Untuk file servernya Caranya gampang Tinggal sebentar Disini Sudah masuk disini Nah disini terdapat user akun Saya tidak membuat lagi Karena disini sudah membuat runcube nya Nah disini saja User akun tadi nanti akan muncul Seperti ini Nah untuk username Isikan runcube Karena untuk membuat Database Mal server dan kubtati Lalu ada username nya Saya menggunakan localhost Lalu password nya Isikan sesuai Keninginan kalian yang Hanya saja harus diingat Seperti itu Jika sudah Scroll ke bawah Maka nanti akan menemukan seperti ini Database for user akun Tentang semuanya Lalu untuk global privilege nya Check all Oke Maka akan terbuat user baru Oke Step selanjutnya adalah Install runcube Abin install runcube Lalu disini Yes Lalu disini Isikan My scale up Isi password for runcube Disini password nya Samakan saja dengan Password ketika membuat user Runcube tadi Lalu disini password Confirm information Lalu disini Ada konfigurasi Untuk runcube nya Yang mana konfigurasi Untuk default host Dan smtb server Disini saya arahkan Default host nya Kemal.mamad.deck Dan smtb server nya Mel.mamad.deck Lalu Seperti Membuat web server Harus Meng Apa itu Meng-affilabel Atau meng-gipan site nya Yang mana Dikonfigurasikan Di dalam Direktori Apa kedua Dan Set Available ini Di dalamnya Terdapat Seberapa File Yang pertama Default nya ada Dua ya 00.default.com Dan default.ssl Nah disini Saya membuat File baru Meng-copy dari Konfigurasi 00.default.com Saya beri nama Mile.con Yang digunakan Nanti Mengakses RoundCube Nanti Lalu Di dalam Mile.con Nano Mile.con Ubah Server name Jadi Mail.muhammad.deck Server admin Didak usah diubah Lalu Dokumen Route nya Diubah Jadi Part RunCube Ubah Bagian server name Dan Dokumen Route Oke Jika sudah Restart Semua Service nya Yaitu Apa Jual Postweek Code Seperti itu Nah Ini untuk Kampilan RunCube nya Seperti ini Mungkin Saya Langsung Saya Coba Sini Mile Nah Sudah masuk Di sini Tidak usah Untuk Loginnya Itu Menggunakan User Yang sudah Dibuat Tadi Nah Di sini Kan Untuk Di Word nya Saya Menggunakan User Agus Untuk Mengirim Pesan Ke Anton User Anton Coba Disini Saya Gunakan User Yang Satu Yang Lagi Tadi Ana Dan Ani Coba Saya Sini Ketikan Ana Saya Tidak Sengaja Ngobrol Bicara Untuk Paswajar Apa Gak penting Disini Kan Nah Ini sudah Percobaan Yang Lalu Coba Saya Disini Mengirimkan Email Mengirimkan Mail Ke Ani At Mail Dot Text C C C Coba Saya Send Nah Mesen Seks Fully Nah Dimana Besan Yang Terkirim Tadi Masuk Ke Send Ani Nah Send Ini Lalu Coba Saya Cep Alamat Penerima Saya Cep Ani Nah Sudah Masuk Ya Ani Seperti Itu Untuk Peneriman Pesan Lalu Lokal Server Lokal Server Mail Server Yang Pertama Oke Untuk Mail Server Yang Kedua Sama Seperti Server Yang Pertama Untuk Instalasinya Sama Semua Oh Ya Bedanya Mail Server 1 Dan Server 2 Adalah Mail Server 1 Tidak Perlu Menginstall BIN 9 Dan Ataupun DNS Server Dikarenakan DNS Server Menjadi Satu Di Miles Server Yang Pertama Nanti Tapi Konfigurasi IP Address Diperlukan Nah Disini Perbedaannya Kita dapat Di Infos 8 Menggunakan Address 10.26.11 Dengan Gateway Selepas IP Malsaber Yang Pertama 10.26.11 sudah ini juga kita meng-restart ini digunakan n plus 3 dan n plus 8 oke IP sudah berubah tumpukan tumpukan main server 2 dengan DNS main server 1 menggunakan kategorasi reselfonnya menggunakan name server 10 dengan name server 1 karena server 2 menggunakan DNS DNS di main server 1 ini untuk mencobaan DNS mungkin saya buka terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu karena membuka PM2 ini lumayan berat saya pause tapi tidak oke debian yang kedua sudah dibuka ini debian yang pertama tadi ini debian yang kedua oke disini yang pertama yang pertama adalah berubah reselfonnya nah disini 6 server untuk internetnya nah untuk defaultnya disini saya gantung jadi tadi 10.26 1 karena menggunakan DNS server di IP ini DNS server password sudah coba saya lihat apa keberjalanan DNS nya disini 10.26 nah sudah berjalan kalau saya tidak server DNS disini hanya saja menggunakan DNS di server server yang pertama coba tadi saya lihat disini 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 menggunakan gateway server yang pertama IP untuk server yang kedua adalah 10.26 1.11 oke ini sudah ini berjalan oke berjalan juga benar ya ini untuk yang server yang kedua yang server yang pertama coba disini oke oke sudah berjalan benar resinya oke selanjutnya instalasinya semua sama defcode juga sama hanya saja disini saya diperdiakan untuk konfigurasi pospiknya bedanya dimana saya tekan dan menekan ini nano etc pospik main coba saya bandikan yang disini dengan yang disini nah disini hostname nya berbeda atau root name ya root hostname yang mana disini my hostname menggunakan muhammad disini menggunakan area lalu disini destination nya juga berbeda pertama ada area area.tag while area.tag lalu area.tag localhost dan transfer itu domain dari master yang pertama karena nanti digunakan untuk send email antar antar apa ini antar local network antar IP disini my network nya sama menggunakan ini lalu disini home network nya juga sama semua sama ini sudah berbeda di my destination dan my hostname oke sudah lalu di job code disini piston tadi yang sama seperti tadi mengaktifkan piston lalu disini sama memberikan value node dan aktifkan disable authentication nya lalu disini berubah untuk location nya juga sama itu sama seperti tadi pertama tadi perbedaan yang kedua ini pada password dua membuat user sesuai requirement soal password yang kedua yaitu membuat user tono tony dini dan dina oke untuk instalasi runcube sama nah perbedaannya ternyata pada ketika pengunjungi php myadmin untuk domain nya itu berbeda seperti ini saya buka perbedaan percoba untuk percobaan sejati percobaan 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 jatuh percobaan 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 muncul disini tadi berarti arya.tack perbedaannya disini ada.tack tadi kan Muhammad.tack perbedaannya yang ada untuk set password-nya setiap password-nya pada instarasi tadi saya lanjutkan buat user, runcube sama seperti balisabersatu username dan password-nya saya buat sama seperti balisabersatu lalu disini mengkonfigurasikan konfigurasi di runcube-nya disini mengkonfigurasi default host untuk miles server yang kedua dan SMTP server untuk miles server yang kedua disini kan tadi yang pertama miles.muhammad.tack disini miles.arya.tack lalu sama membuat set label untuk mendapatkan node server pada update 2-nya untuk runcube lalu disini sama untuk konfigurasi miles.com berubah server name jadi disini bedanya tadi kan miles.muhammad.tack disini server namenya miles.arya.tack untuk dokumen root-nya sama seperti miles server 1 lalu lalu aktifkan menggunakan ini arti inside miles.com mengaktifkan konfigurasi di miles.com tadi disini ada dari setiap dati 分ac 27 0 0 0 0 0 0 0 Oh ini, itu insert tadi sama, cuma saya tadi kan satu, bukan mail.com Oke, jika sudah tadi, nah sampai sini, ini sudah, ini sudah, sekarang untuk demo mengirimkan pesan di lokal server pada file server yang kedua. Untuk yang kedua ini tadi, namanya Tono, Tony, Dina, Dini, bagi saja disini. Tono, Tony, Dina, Dini. Coba saya masuk ke user Tony. Tono, sudah, lalu coba saya kirimkan ke user Dina atau Dini, Dina saja. Dina. 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 Nah, sudah masuk ya domain, sudah masukin seperti itu, kalau saya buka saja, kalau saya buka seperti itu. Berarti berhasil untuk pengiriman pesan untuk local server yang kedua atau server yang kedua. Lalu selanjutnya itu mengirimkan pesan untuk antar server antar server antar server antar server. Disini coba saya kirimkan melalui server yang pertama ke server yang kedua. Karena disini saya sudah login di user Ani dan disini user di TINA. Coba saya langsung kirimkan saja dari user Ani ke user TINA. Untuk kompos. Artikel DINA. AdMail.area.text Subject Demo send mail antar server Ani dari mail server satu. Jadi saya send. Oke disini. Nah, sudah masuk dari user Ani ke user TINA. Nah, sudah masuk ya. Berarti berhasil untuk pengiriman mail server antar mail server. Dan pengiriman email antar mail server. Mungkin coba saya kirim dari mail server dua ya. Mail server satu sudah berhasil ke mail server. Kita coba kirim ke user TINA. 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 Siden. TINA. Siden. Omen. TINA. Jadi sayaomer. untuk dari mail server 2 ke mail server 1 ini menyebutkan waktu ya karena apa itu tadi prioritas dari pada saat konfigurasi DNS di mail server 2 ini menggunakan prioritas mx11 seperti itu jadi harus menunjuk sebentar nah disini sudah masuk ya untuk Dina coba saya buka nah Dina dari mail server 2 oke seperti itu untuk kiriman antar mail server oke selanjutnya disini saya menginstalasi mailing listnya atau semacam apa itu grup ya grup atau broadcast oke itu lalu disini untuk mail server 1 saya menginstal mailman dengan mailing list siswa tadi yang memiliki user Agus Anton yang berasal dari mail server pertama lalu Tono Tontoni berasal dari mail server yang kedua lalu pada mail server yang kedua terdapat mailing list siswi at area.tech yang memiliki user Ani Ana yang merupakan user dari mail server yang pertama lalu ada Dini yang Dina merupakan user dari mail server yang kedua oke langkah-langkahnya segini digital mailman lalu configuration mailman nya oke saja lanjutkan lalu ini klik spasi untuk memilih bahasa saya memilih bahasa inggris lalu klik tekan enter untuk lanjutkan lalu tekan enter saja nah sudah jika sudah konfigurasikan untuk mailman nya disini yang mana untuk mengaktifkan MTA agent nya yang mana mailman ini menggunakan MTA agent postweek ya gitu lalu disini selanjutnya menambahkan ini alias maps nya untuk mailman dari masing-masing postweek master 1 dan master 2 untuk menambahkannya di dalam postweek mailman.com disini menggunakan baris pro kita menggara mailman dapat diakses lalu aktifkan cgi atau nmod cgi nah disini tampilannya untuk mailman contohnya disini tadi ntar oke disini seperti ini atau bisa juga saya melalui mail nah bedanya disini di mail itu muncul list seperti ini kita enggak tahu kenapa dan disini selanjutnya adalah kan disini diminta untuk membuat mail list untuk siswa di mail server yang pertama disini enggak caranya nyulis siswa seperti itu itu saja contohnya disini 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 aja coba ya nyulis mahasiswa seperti nah ntar di email ini disisa mahasiswa ini nanti bisa diubah dot dot oh nah isi dikit saja coba disini kita disini sudah terbuat nah mahasiswa sudah terbuat disini nah untuk mengakses selanjutnya itu disini admin 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 jangan saya lupa admin oh admin siswa oke admin siswa oke oke admin admin dulu disini admin 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 ini siswa karena tadi diberikan untuk konfigurasi server list di siswa nah masukkan password yang sudah dibuat ketika membuat my list my list my list siswa oke jika sudah buat untuk masing-masing emailnya dari user email user siswa caranya oh iya sebelum itu pastikan disini disini samakan email dengan apa tadi namanya disini sesuaikan dengan hostname di postweeknya gitu atau sesuaikan disini ini ada sebentar coba saya cari ya ya nah sudah kan ini ada default host file mail apa gitu nah ini step-stepnya untuk saya selesai saja melalui ini sudah ya ini jika sudah di edit ini pilih speed your change oke sudah langsung ke sini membership management moment lalu ke mess subscription nah lalu scroll ke bawah nah disini isikan email email yang ingin dimasukkan ke dalam mail list saya sudah saya sudah membuat lalu jika sudah membuat langsung saja subit your subit your change disini lalu ke membership list apakah user sudah masuk semua disini nah disini oke sudah ini untuk yang siswa sekarang untuk yang siswi sama step-nya sama bisa saja beda di domain nya tadi oke field add in siswi oke oke nanti mail mail nah masih gajah password dari mail list sesuanya sama seperti tadi disini pastikan sama ya seperti default host tadi disini kan default host nya area.tad tadi mohmed lalu sama untuk membuat mail list nya atau memasukkan email dan sponsor subscribe option lalu kita sudah masukkan membership list sudah saya buat untuk nama dari masing-masing siswi oke sudah karena agan mungkin saya break ke video ini logis saja karena agan disini banyak mungkin langsung gajah takutnya ulama oke untuk pembuatan mailing list nya sudah berhasil terbuat disini untuk puji coba mailing list puji cobanya coba saya saya disini oke juga round cube nah ini ini berarti siswi oke compass coba compass berarti disini email nya diisikan dari email mailing list yaitu siswi add siswi berarti tadi tadi di mana di itu di server server yang kedua server yang kedua yaitu mail area detek lalu disini demo file ini please lalu seperti ini saja siswi berarti kan ini bisa ambil cd oke message message cd oke coba disini karena tadi kan sudah pesan ya aduh nah disini sudah masuk untuk mail list siswi mile dot area 372 coba disini di email server yang kedua karena mail list itu tadi siswi harusnya disini ini dari rumah nah sudah masuk disini kan ani siswi merimu ini sudah masuk begitu juga di user untuk siswi yang lain coba saja coba saya cek di user yang lain tadi itu ani ya berarti si anak coba anak 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 oke dia masuk kan ada ani ini oke selanjutnya coba saya ini bukan untuk mailing list yang siswa siswa berarti siswa itu yang lagi berarti disini tadi ada agus saya agus saja tidak menerima email dari ani karena tidak terdaftar di mailing list siswi oke coba saya kirimkan ke mailing list siswa aku disini siswa at mail.mohammad.fm mail.mohammad.fm seperti itu coba saya send nah mesin saya send successfully coba saya cip disini di user tina di user tina tidak mendapat email dari agus karena bukan merupakan anggota atau terdaftar di mailing list siswa agus terdaftar karena itu mendapat email juga dari list nya coba disini saya cek di user siswa dan di email server 2 logout saya masuk nah disini masuk ya untuk agus nah halo ini oke sudah masuk mungkin sekian saja untuk demo pada project 2 kali ini kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu di lain waktu kembali 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 kembali